Intro Halo teman-teman semua, apa kabar? Oke, hari ini kita mau bikin dekopas Dekopas sendiri adalah salah satu bentuk kraft dimana kita akan memotong dan menggunting dan menempel Jadi, apa sih dekopas itu? Sekarang saya ingin bikin dekopas yang dari kertas Jadi, kertas seperti ini Kertasnya, kertas kado, kertas origami Seperti ini, dan kemudian kita lihat apa sih bahannya Ini bahannya ya Kita memanfaatkan kertas yang... Jadi, kertas kado Kertas seperti ini Kemudian disini ada botol bekas Terus aneka tutup botol Renda Nah, kemudian Yang harus kita pilih pertama kali adalah membuat lem Membuat lem sendiri, bahannya dari lem putih PCAC Dan kita dapat di toko bangunan Kemudian kuas Kemudian disini ada air Dan botol Nah, oke Jadi ini aja bahan-bahannya Nah, selanjutnya kita akan membuat lem Oke, sekarang kita akan membuat lem Seperti yang tadi saya sebutkan Pertama, merahnya VAC Yang putih Kemudian disini ada botol kosong Air ya Dan kelewet Oke, kemudian yang terdapat kita lihat Sekarang kita tandai dulu Bikin garis Satu sampai sepuluh Tandain angka tiga dan angka sepuluh Pertama, kita masukin dulu Air Sampai di angka tiga Karena apa? Karena air dan lem Perbandingannya tiga banding tujuh Jadi, sekarang air sudah tiga Kita masukin len sampai di angka sepuluh Ini sama lennya Masukin lennya ke sini Supaya gampang Nah, len sudah sampai di sepuluh Nah, ini benar-benar kita masukin ke dalam Tidak tahu kenapa tidak punya ketatak Nah, karena di dalamnya ada ke dalam Benar-benar yang belum campur Pocok Sampai dia ke tata ya Oke, jadi seperti ini cara membuat lem Jadi Kali ini kita mau bikin Pin Pin dari botol bekas Botol bekas Tutup botol yang diperlukan Nah, tutup botol yang besar Tutup botol kecil Penyeti Kemudian sama flanel Bisa pakai, bisa enggak Nanti kita lihat tergantung Pondisi si tutup botol Kemudian dan len kembak Dan kembak Serta ketas-ketas Potolan-potolan kertas Ya, caranya bagaimana Kita siapkan air bersih Kita masukkan kertas-potolan kertas Yang ingin kita tempelkan di atas Motol ya Kita masukin dulu semuanya Pastikan sampai kertas lunak Sekarang kita mulai membuat Ditutup botol ya Kertasnya pertama Kita lengkap dulu Di air Lepas supaya dia lembek Supaya kita mudah Menempelkannya di atas Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang kita bikin ini dong ya, kita bikin pot, kan lagi happening nih kalau mantan rumahnya. Cuman pakai apa nih wadahnya? Kita yang ada di rumah aja, ini botol selai. Botol selai, barangnya botol selai kemudian ada renda-renda, terus lem tembak. Lalu ketos-ketos yang sudah kita rendang di air ya. Oke, caranya sama ya, seperti yang tadi. Nah, sekarang saya ingin bikin modelnya seperti aklarium. Seperti ini, jadi kalau teman-teman mau masukin yang kecil-kecil, itu lucu juga tuh. Nah, kita akan dari dalam aplikasi ketos-ketosnya. Kita tempel aja, tapi jamblar yang ingin kita tampilkan, ke dalam ya. Tapi siapkan ke dalam. Lalu kita kolase aja, naik kolase. Tempel, tempel. Sampai penuhnya. Seperti ini, kemudian kita lem. Satu arah dan puas selalu-selalu kuruh dengan lem supaya kertas tidak berbesar. Oke, seperti ini, terus kita jemur deh. Ayo, teman-teman. Oke, jadi kita sudah jemur dong ya, sampai kering. Sebenarnya kita jemur sampai kering, kemudian sekarang habis itu kita lem lagi. Terus kita ingin lagi, jemur lagi sampai kering. Bisa dua kali, bisa tiga kali. Semakin banyak, semakin kuat. Nah, sekarang kita menghiasnya ya, yuk. Sekarang kita menghias. Nah, dengan hias, pakai pong-pong. Siapkan alat-alatnya. Terima kasih. Oke, sudah. Untuk nyatnya, sekarang bagian nempelin, 5 caranya nempelin brosnya. Dengan cara menggunakan tipe botol yang lebih kecil. Biasanya bisa ditempel seperti ini, tapi jauh lebih kuat bila kita lapisi lagi dengan kain di atasnya. Ini, menggunakan planel. Oke. Kemudian untuk brosnya, kita tempel di sini, di bagian ke atas sedikit ya. Oke, sudah jadi. Nah, untuk mudias, bosok. Kita gunakan ini, yuk. Kona orang, yuk. Oke, semudah itu, Kak. Tuh, jadi deh. Oke. Sudah diisi air, diisi tanaman. Katikan. Nah, ini juga. Sangat simple. Kamu coba ya, teman-teman. Terima kasih.